Mengubah satu wilayah menjadi kampung aktif, berpotensi, dan berprestasi, TPPKK Kota Tanggerang menggelar pelatihan barista di RW10 Kampung Pisang, Desa Sukatani, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Negelasari yang diketahui sebagai wilayah P2WKSS. Pelatihan barista yang digelar bersama Dinas Ketenaga Kerjaan diikuti sekitar 25 peserta selama 3 hari. Ditujukan untuk mengembangkan kemampuan atau potensi warga demi memperluas kesempatan kerja. Warga kota Tanggerang, remaja-meremaja kota Tanggerang, mungkin dalam pandemi ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, banyak sekali yang susah untuk mendapatkan celah dalam masuk ke dalam dunia pekerja. Mungkin satu tip dari saya, sedikitnya menunggu panggilan kerja, kita membuat peluang sendiri bagaimana kita setidaknya bisa membuka usaha kerja itu selagi nunggu. Mungkin kalau modal tidak ada, kita modalnya kepercayaan dulu, kita modal kerjasama dulu, atau hanya sebagai menjual barang orang. Usaha-usaha itu sebenarnya banyak, hanya memang kita butuh informasi atau pengetahuan luas di luar wilayah kita. Diketahui, P2WKSS merupakan program PKK untuk mengubah sebuah kampung terbelakang menjadi berprestasi, mengganding jajaran OPD untuk menggali beragam potensi sesuai ranah masing-masing OPD. OPD semua, yang sekitar program OPD terkait, itu mereka setiap tahun harus mempunyai program untuk P2WKSS. Itu sudah bertahun-tahun ya, sudah ada di, mungkin MOU-nya atau aturan dari surat dari Agung Wali Kota sudah ada. Jadi kita tinggal, sebenarnya tinggal mereka menurunkan program apa yang mereka berikan, sesuai dengan foksi dinas ya. Para warga pun menyambut baik program ini, terlebih antusias dalam mengikuti pelatihan barista, mulai dari teori dan sejarah kopi, manual brew, pembuatan latte art, hingga pengembangan usaha. Kalau tanggapan pribadi saya sih, ini sangat positif untuk bagi warga sekitar, terus juga bagi anak-anak muda sekarang, karena untuk pengembangan diri juga, untuk pengembangan soft skill juga, untuk pengembangan skill dari bagaimana kita bekerja ke depannya nanti, jadi menurut saya kegiatan ini sangat positif. Kalau kemarin sih, mulai dari kita pembuatan manual brew, terus teori dan sejarah kopi juga, terus juga pembuatan dari mulai kita latte art, terus ada sampai sekarang pengembangan untuk usaha juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.